Intro Jadi nih, sebenernya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu sama gak sih? Yuk kita dengerin pendapat dari dua orang nih. Ada yang dari Indonesia, satu namanya Akbar, tinggal di Bandung. Dia bilang gini, jawabannya iya, dua-duanya itu sebenernya bahasa yang sama. Keduanya turun dari bahasa Melayu, Johor, Riau. Jadi sampai sekarang tuh, 80-90% orang Malaysia dan Indonesia masih bisa saling ngerti kalau pakai bahasa standar. Bahasa Melayu ke bahasa Indonesia tuh mirip-miriplah sama, sama bahasa Inggris Amerika dan Inggris Australia. Bedanya lebih kayak dialek aja. Tapi kalau udah bahasa sehari-hari, kayak bahasa lisan gitu, itu lebih kayak ngebandingin bahasa Inggris Skotlandia sama Amerika. Lalu ada pendapat kedua dari Narpati Wisnu Ari Pradana nih. Dia lahir di Indonesia, bahasa formalnya ya, bahasa Indonesia, jarang banget pakai bahasa gaul. Backgroundnya, ahli linguistik, udah 8 tahun kerja di penelitian pedagogi bahasa. Menurut dia, secara politis ya, bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu beda. Jangan pernah deh bilang ke orang Indonesia, kecuali yang etnis Melayu, kalau mereka tuh ngomong bahasa Melayu. Secara historis sih, bahasa Indonesia emang dari bahasa Melayu. Kalau lo baca novel Indonesia tahun 1920-an, lo bakal lihat banyak banget kesamaannya sama Melayu modern. Tapi kalau baca novel Indonesia tahun 1890-an, yang ditulis sama orang Tionghoa Indonesia, rasanya tuh agak beda dikit sama Melayu modern. Soalnya bahasa di novel-novel itu pakai bahasa Melayu pasar, bukan Melayu tinggi. Terus ada sebalik pustaka, semacam kantor literatur gitu. Yang didirikan tahun 1917 buat mendidik pribumi Indonesia tentang bahasa Indonesia. Tanpa harus ngandelin buku-buku liar. Mereka nerjemahin buku-buku Eropa ke bahasa Indonesia, biar orang-orang pribumi bisa nulis dalam bahasa mereka sendiri. Makanya abis tahun 1920-an tuh, kosa kata dalam novel-novel Indonesia jadi makin sophisticated. Istilah bahasa Indonesia sendiri baru muncul tahun 1928. Tanpa eksplisit nentuin bahasa apa yang bakal dijadiin dasar. Tapi kebanyakan aktivis udah tau lah kalau itu bahasa Melayu. Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 juga resmi pakai bahasa Melayu Johor-Riau sebagai basis bahasa Indonesia. Empire Johor-Riau sendiri punya penyair terkenal, Raja Ali Haji, yang nulis Gurindam 12 di tahun 1847. Tapi lo harus ngerti, meskipun bahasa Melayu dipahami sama orang Malaysia dan Indonesia sekarang, di akhir abad ke-19 itu mayoritas orang Jawa yang etnis terbesar di Indonesia, sekitar 40 persen, gak ngomong bahasa Melayu sama sekali. Begitu orang Jawa nerima bahasa Melayu jadi dasar bahasa Indonesia, mereka juga nyisipin kosa kata-kosa kata Jawa. Contohnya kata panti, itu beda arti di kedua bahasa itu. Di bahasa Melayu, panti itu artinya celana dalam, tapi di bahasa Indonesia itu artinya rumah. Ada juga beberapa kata bahasa Melayu lama yang udah jarang dipakai sama orang Indonesia, meskipun artinya masih ada di kamus besar. Misalnya kata jaga, di Indonesia artinya lebih kayak tampan duluan, baru mampu, dan terakhir ngomong. Sedangkan di Malaysia, cakap tuh artinya ngomong. Jadi walaupun banyak kesamaan, orang Indonesia dan Malaysia kadang lebih nyaman ngobrol pakai bahasa Inggris buat menghindari miskom. Tambahan lagi, bahasa Melayu juga ada beberapa dialek. Di Indonesia Timur misalnya, ada kata yang disingkat-singkat kayak pergi di pi, saya jadi sa, sudah jadi sudah. Contohnya nih lagu Dian Sorowea pakai dialek Melayu Indonesia Timur. Liriknya kayak, Biasa sacinta, satu sapinta, jangan terlalu mengekang rasa, karena kalau sasu bilang satrakan berpindah, karena su sayang. Itulah pendapat dari dua orang Indonesia tentang perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir, perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh seru banget buat dibahas, karena ada banyak faktor historis dan budaya yang ngaruh. Kayak gimana waktu jaman kolonial dulu, Belanda banyak nerapin sistem pendidikan yang bikin bahasa jadi alat politik juga. Terus waktu Indonesia merdeka, bahasa Indonesia dipilih biar bisa nyatuin bangsa yang beda-beda suku dan bahasa. Jadi wajar kalau kosa katanya makin berkembang sesuai kebutuhan zaman dan budaya yang beda dari Malaysia. Nah, di sisi lain bahasa Melayu di Malaysia juga berevolusi sesuai pengaruh-pengaruh politik, budaya, sama mungkinnya kolonialisasi Inggris. Ini bikin bahasa Melayu Malaysia punya beberapa istilah atau frasa yang beda banget sama yang dipakai di Indonesia, meskipun akarnya masih sama-sama dari Melayu Riau Johor tadi. Jadinya kalau kita perhatiin, kosa kata yang sehari-hari dipakai di kedua negara itu ada sentuhan unik yang beda. Jadi bisa dibilang, bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu kayak kembar beda yang berkembang di lingkungan masing-masing. Kalau diibaratkan manusia, dua bahasa ini dulunya satu, tapi seiring waktu dan pengalaman, karakter mereka makin kebentuk dan mulai punya cara ngomong yang beda, walaupun keluarga besar atau asalnya tetap sama. Akhirnya, baik di Indonesia atau di Malaysia, bahasa itu jadi identitas yang bikin kita bangga, dan itulah kenapa sering ada semacam kebanggaan nasional kalau ngebahas soal bahasa. Kedua negara ini kayak berusaha ngangkat bahasa mereka masing-masing buat nunjukin siapa mereka. Tapi yang paling penting adalah kalau kita bisa saling ngerti. Berarti ada kekuatan dalam kesamaan itu yang ngingetin kita kalau sejarah kita sebenarnya udah pernah satu, walaupun sekarang udah beda negara. Jadi gimana nih menurut lo? Apakah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu bakal terus berkembang masing-masing, atau malah makin mirip di masa depan? Menarik banget buat dipikirin ya, karena bahasa itu terus berubah dan berkembang sesuai sama orang-orang yang mek dan budayanya. Jadi siring perkembangan zaman, sebenarnya bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini bisa dibilang kayak punya jalan cerita yang seru banget. Bayangin aja, dari akar yang sama, mereka berdua ngejalanin perjalanan yang beda. Kayak dua orang yang dulunya sahabatan terus pindah ke negara yang beda. Akhirnya gaya ngomong sama pola pikir mereka pasti kebentuk sama lingkungan sekitar. Misalnya nih, di Indonesia, bahasa Indonesia lebih fleksibel ngambil kosa kata dari bahasa daerah lain. Orang Sunda, Jawa, Bugis, semuanya nyumbang dikit-dikit ke bahasa Indonesia. Jadi kayak bahasa ini jadi kaya. Tapi di sisi lain juga jadi unik banget, karena ada unsur-unsur lokal yang nyatu di dalamnya. Jadi kalau denger bahasa sehari-hari, lo bisa tahu, oh ini orang Jawa nih yang ngomong, atau wah ini pasti orang dari Sumatera. Bahasa Indonesia itu kayak nyerap budaya lokal, dan akhirnya jadi bahasa yang luas banget spektrumnya. Di Malaysia juga sebenarnya gitu, tapi bedanya, bahasa Melayu lebih dipertahanin biar lebih murni atau asli. Jadi ada standar baku yang kuat buat ngejaga kosa kata asli Melayu. Tapi tetap aja ada pengaruh dari budaya Cina, India, sama komunitas lain yang akhirnya bikin bahasa ini jadi punya karakter tersendiri. Di jalanan, lo bakal denger kata-kata dari Hokkien atau Tamil, yang udah jadi bagian dari obrolan sehari-hari, terutama di daerah-daerah yang banyak komunitas multikultural. Dan yang paling seru nih, kalau kita pikirin gimana masa depan dua bahasa ini. Teknologi sekarang bikin kita gampang banget terhubung sama dunia luar. Jadi mungkin aja bahasa-bahasa kita bakal makin fleksibel dan lebih banyak nyerap istilah asing, terutama dari Inggris. Tapi, di saat yang sama, ada rasa bangga buat ngejaga bahasa ibu kita, biar gak tenggelam di era globalisasi. Jadi ini kayak tantangan buat generasi sekarang dan nanti gimana caranya tetap ngembangin bahasa tanpa ngelepasin identitas aslinya. Sebenernya ke awal, apakah bahasa ini bakal makin mirip atau makin beda, itu sebenernya tergantung sama kita yang make. Karena bahasa itu hidup dan tumbuh barang orang yang make setiap hari. Mungkin aja di masa depan, orang Indonesia sama Malaysia bakal punya lebih banyak kesempatan buat saling ngerti dan kerjasama. Jadi otomatis bahasanya pun bakal lebih akrab satu sama lain. Jadi ya, kesimpulannya, bahasa Indonesia sama bahasa Melayu itu emang dua bahasa yang unik, tapi di dalamnya ada cerita, sejarah, dan semangat yang bikin keduanya tetap nyambung. Kayak dua saudara yang udah lama gak ketemu, tapi kalau ngobrol lagi, tetap ngerti dan nyambung. Karena asal-usulnya sama. Gimana menurut lo? Bakal tetap beda? Atau mungkin aja kita bakal lagi lebih dekek? Kayak zaman dulu. Itu semua ada di tangan kita yang pakai bahasa ini setiap hari. Dan kalau dipikir-pikir, ada sesuatu yang bikin bahasa kita lebih dari sekadar alat komunikasi, ya kan? Bahasa Indonesia dan bahasa Melayu ini punya peran penting dalam ngebentuk identitas kita masing-masing. Setiap kata, setiap kalimat yang kita ucapin, itu sebenarnya ngegambarin cara pandang kita terhadap dunia. Jadi sebenarnya bahasa itu gak cuma soal ngomong atau ngerti-ngertian, tapi soal ngebangun budaya dan nilai-nilai yang kita percayai. Misalnya aja, banyak istilah dalam bahasa Melayu yang lebih sopan atau penuh makna, lebih halus gitu. Ini tuh mencerminkan cara orang Melayu yang terkenal ramah, lemah lembut, dan punya tatak ramah yang kuat. Di sisi lain, bahasa Indonesia punya nuansa yang lebih kasual dan kadang lebih langsung. Itu sebenarnya ngegambarin juga sifat orang Indonesia yang terbuka, santai, dan fleksibel. Dua bahasa ini, dari cara ngomongnya aja, udah ngegambarin karakter bangsa masing-masing, kan? Dan jangan lupa juga, setiap bahasa itu sebenarnya adalah arsip hidup. Lewat bahasa, kita bisa tahu gimana kehidupan nenek moyang kita dulu, apa yang penting buat mereka, sama apa yang mereka percaya. Kata-kata dalam bahasa Indonesia dan Melayu banyak yang sebenarnya nyimpan nilai-nilai lama. Misalnya, banyak ungkapan atau pepatah dalam bahasa Melayu yang ngingetin kita buat hidup harmonis, jaga kehormatan, dan saling hormat. Di Indonesia, bahasa juga jadi jembatan buat ngenalin kearifan lokal dari berbagai suku. Jadi kayak sebuah koleksi budaya dari Sabang sampai Merauke. Yang bikin tambah menarik lagi, bahasa ini nggak cuma dipakai buat ngobrol, tapi juga buat nyiptain seni, sastra, musik, dan bahkan hukum. Di Malaysia, sastra Melayu jadi fondasi buat bahasa dan budaya, kayak pantun-pantun atau syair yang masih sering dipakai sampai sekarang. Sedangkan di Indonesia, bahasa Indonesia itu berkembang pesat lewat media, film, dan musik. Bahasa ini terus relevan dan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Jadi nggak heran kalau bahasa Indonesia dan bahasa Melayu masih terus berkembang sampai sekarang. Karena pada akhirnya, bahasa itu akan selalu berkembang seiring perkembangan masyarakatnya. Mungkin di masa depan, kita bakal ngeliat lebih banyak pengaruh asing. Atau mungkin kita justru akan makin sadar buat ngejaga bahasa kita biar tetap otentik. Apapun yang terjadi, peran kita ya, tetap ngerawat dan ngebangun bahasa ini biar terus hidup dan relevan. Jadi kebanggaan buat generasi mendatang. Dan sekarang, bayangin kalau di masa depan teknologi makin canggih. Kayak AI atau teknologi penerjemahan makin gampang diakses. Apa ini bakal bikin bahasa Indonesia dan Melayu jadi makin gampang dimengerti satu sama lain? Atau malah bikin orang lebih individualistik dan kurang ngehargain bahasa asli? Ini juga sebuah pertanyaan yang menarik. Karena kemajuan teknologi di satu sisi emang bikin jarak jadi lebih dekat. Tapi di sisi lain juga bisa bikin kita lupa sama hal-hal dasar yang ngebentuk identitas kita. Intinya, selama kita masih punya rasa bangga dan kesadaran buat ngejaga bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu nggak akan pernah mati atau kehilangan jati diri. Justru, kita bisa terus ngejalanin cerita baru yang bikin bahasa kita makin kaya. Dan mungkin, suatu hari nanti, orang bakal ngeliat bahasa Indonesia dan Melayu ini bukan sebagai bahasa yang sama atau berbeda, tapi lebih kaya bahasa yang punya cerita dan jiwa yang sama. Jadi, yuk kita terus ngobrol dan berkarya pakai bahasa kita. Karena di setiap kata yang kita pakai, ada jejak sejarah, ada cita-cita, dan ada harapan buat masa depan. Dan siapa tahu, kalau kita terus ngejaga bahasa ini, generasi ke depan bakal ngeliat bahasa Indonesia dan Melayu sebagai warisan berharga yang kita tinggalin buat mereka.